Hai guys, selamat menikmati kembali di channel Oke, disini saya akan berbagi tips kembali Kembalikan saya sudah bahas ya Produk something yang naisenamide Dan bapak itu sangat bagus sekali Pokoknya sangat cocok untuk teman-teman Yang mempunyai masalah dengan kulit yang sedang berjerawat Breakout dan juga Spot-spot Drugs spot kayak binti-binti hitam Berkesan berjerawat Nah, kali ini saya akan membahas tentang Hyaluronik dari Sebelum saya lanjutkan ke video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Oke, langsung saja ke video ini Oke, mungkin untuk teman-teman Yang selalu aktif ya Atau yang update di per-skincarean Pasti akan tahu produk-produk ini Yang bentuknya seperti ini teman-teman Jadi si samdi ini tuh ada yang warna putih Ada yang warna biru Dan juga ada yang warna merah Kalau yang putih itu kemarin Ini wajah itu naisenamide Yang sangat-sangat bagus sekali Itu teman-teman yang punya masalah dengan Si wajah yang berjerawat Terus samnya Kalau yang ini tuh Bagus sekali Hyaluronik atau B5 Ini tuh disininya tercatat ya Untuk fungsinya itu Membantu memberikan Kelembaban yang maksimal Jadi si hyaluronik ini itu Sebagai pelembab ya Jadi Apa Manfaat untuk kulit wajah kita itu Untuk melembabkan si kulit wajah kita Dan Membantu menghaluskan Nah jadi Untuk teman-teman yang punya masalah Dengan kulit wajah yang kering Kemudian Kasar Terkelepas-terkelepas Yang cocok banget Menggunakan si hyaluronik ini Karena Hyaluronik ini tuh Selain bisa melembabkan Juga bisa Membantu menghaluskan Kulit wajah kita Sehingga kulit Tampak lebih segar Teman-teman Jadi Apabila kita Sudah merasakan ya Sudah merasakan Kulit wajah kita itu Terasa lebih kusam Kemudian berminyak Terus Kasarak dan kering Antisipasinya itu Salah satunya Yang menggunakan Si hyaluronik ini Karena hyaluronik ini Hyaluronik B5 ini Sangat bagus sekali Untuk teman-teman Yang punya masalah Dengan kulit wajah Yang kering Kusam Berminyak Dan juga Apa Kusam ya Berminyak dan kusam Oke Selain manfaatnya yang tadi Ini juga bisa Membuat wajah kita itu Menjadi glowy Teman-teman Nah Untuk teman-teman Yang punya masalah Dengan wajah yang kusam Bisa dikombinasikan Dengan si Niacinamide Oke barangnya Saya Ini kan ya Ini teman-teman Nah Si produk ini itu Sangat disarankan Oleh si something ya Jadi kombinasikan Pertama itu Memakai ini dulu Hyaluronik B5 ini Untuk melembabkan Kedua wajah kita Kemudian setelah itu Dilanjut dengan si something ini Si something yang Niacinamide Plus Moistur Moistur Beard Serum Jadi ini tuh Kombinasi yang Sangat bagus sekali Jadi bisa Digabung Yang ini bisa Untuk melembabkan Dan ini tuh Bisa menghilangkan Jerawat Dan juga Kulit wajah Yang sedang Break out Jadi kulit wajah itu Menjadi tenang Sehingga Tidak akan terjadi Iritasi Iritasi Yang lebih parah Apakah produk ini tuh Sudah BPOM Ini tuh sudah BPOM Teman-teman Dan juga Udah ada Label halalnya ya Udah jadi Udah ada label halalnya Dan disini itu Isinya Isinya itu 20 mili Saya juga Sudah pakai Sekitar 2 bulanan Alhamdulillah Untuk Ini tuh Satu Apa Satu toples ya Satu botol ini tuh Sangat awal Terhalikana Untuk pemakaiannya Juga tidak perlu Banyak-banyak Cukup 3 tetes saja Kalau sayang Saya gunakan ini tuh Pagi-pagi Dan juga malam hari Sebelum Saya tidur Supaya kulit kita itu Sesudah Sesudah Cuci muka Kemudian Memakai toner Dan juga Memakai ini teman-teman Memakai si Hyaluronic Untuk melembabkan Dan juga Si Nesino Untuk Melawan Apa Melawan Kulit yang berjerawat Atau bakteri-bakteri Yang mengakibatkan Kulit yang berjerawat Yang saya rasakan Menggunakan Si Hyaluronic Dan juga ini tuh Samping ini Kulit wajah saya itu Menjadi lebih kencang Lebih bersih Kemudian Tidak Tidak mudah Berjerawat Kemudian Produksi minyak Produksi minyak Di wajah saya itu Tidak banyak Jadi Karena Dengan Menggunakan Si dua ini Si samping Hyaluronic Dan juga Nesino Bisa meminimalisir Produksi Sebum Dan juga Minyak Di wajah kita Apakah produk ini Itu aman Untuk ibu hamil Produk ini Sangat aman Sangat aman Sekali Untuk digunakan Ibu hamil Dan ibu Menyusui Tetapi Tetap Untuk Menjaga Sejadinya Hal-hal Yang Yang Dienginkan Apalagi Yang Hamil Itu Hamil Itu Kan Caka Tentang Sekali Kepada Jadinya Jadi Saya Sarankan Untuk Konsultasi Dulu Kepada Dokter Kandungannya Apakah Kita Boleh Menggunakan Si Hyaluronic Dari Samping Dan Juga Si Naisinamite Dari Samping Menurut Pendapat Saya Si Produksi Sangat Bagus Sekali Pokoknya Sangat Rekomen Untuk Teman Teman Yang Penyihat Ala Kulit Kusam Kemudian Berjerawat Breakout Dan Juga Berminyak Jadi Pokoknya Yang Dua Ini Sangat Rekomen Sangat Kombinasi Yang Sangat Bagus Untuk Perbaiki Kulit Wajah Kita Untuk Tekstur Kalau Yang Hyaluronic Lebih Encer Untuk Teksturnya Lebih Encer Beda Sama Yang Naisinamite Kayak Air Biasa Kayak Air Kalau Yang Naisinamite Itu Lebih Agak 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 Kental Agak Kental Gini Agak Kental Tetapi Untuk Menyerap Untuk Menyerap Kulit Wajah Lebih Gampang Menyerap Mulit Wajah Karena Produknya Sangat Aman Dan Sangat Bagus Jadi Rekomen Pokoknya Untuk Teman Teman Yang Memperbaiki Kulit Wajah Dengan Wajah Kepala Rekomen Sekali Untuk Teman Teman Yang Mempunyai Apa Yang Mau Memperbaiki Kulit Wajah Dengan Something Hyaluric Naisinamite Dan Juga Bisa Menjadi Solusi Untuk Teman Teman Yang Mau Order Si Hyaluronic Dan Juga Naisinamite Dari Something Mudah Berfaat Pokoknya Jangan Lupa Like Dukung Saya Di Channel Ini Dukung Saya Dengan Subscribe Like Dan Comment Channel Ini Supaya Secepatnya Menuju 1000 Subscriber Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See You Next Time Sub indo by broth3rmax